Setelah melepas sekitar 3 ribuan tuki atau anak penyur, ratusan tuki kembali dilepas liatkan dari area konservasi Taman Kili-Kili, kecewetan panggul Kabupaten Terenggalek. Pelepasan tuki yang dikemas dengan festival ucul-ucul ini juga diikuti anak-anak usia dini. Hal ini sebagai bentuk edukasi pentingnya menjaga ekosistem. Sedikitnya ada 500-an anak penyur yang kembali dilepas liatkan dari Taman Kili-Kili. Pelepasan ini dilaksanakan setiap ada pendaratan penyur dan telurnya sudah menetas, tuki-tuki harus segera dilepas liatkan ke habitatnya. Karena kalau terlalu lama di penanggaran, anak penyur itu akan kehilangan insting alaminya. Sehingga tidak bisa kembali ke alam liat dengan selamat. Bupaten Terenggalek Muhammad Dora Rifin alias Mas Ipin mengatakan, Pelepasan anak penyur di Taman Kili-Kili ini juga sebagai bentuk edukasi. Suat pelepasan anak-anak paun dan deka juga banyak yang ikut terlibat. Anak usia dini ini juga diberi edukasi bahwa satwa liar itu juga butuh kehidupan. Karena tuki-tuki itu sebenarnya juga menyeimbangkan ekosistem yang nantinya manfaatnya juga akan kembali ke kita. Pelepasan tuki ini bertempatan dengan kedatangan tim penilai dari Setmil Press dan juga Kemendagri sebagai promotor yang mengusulkan Bupati Terenggalek untuk mendapatkan kelasan dan rencana wirangkarya. Dan hari ini kebetulan berlangsung festival ucuk-ucuk. Festival ini kita selenggarakan, setiap kali ada pendaratan penyu dan telur-telurnya sudah menetas, kita memang harus segera melepaskan. Karena kalau terlalu lama di penangkaran penyu-penyu tersebut sudah kehilangan insting alaminya sehingga tidak bisa kembali ke alam liar dengan selamat. Jadi, dan ini juga bentuk edukasi tadi ke adik-adik yang dipaut, kemudian TK, biar mereka tahu bahwa satwa liar itu juga butuh kehidupan yang mereka sebenarnya juga menyeimbangkan ekosistem kita yang nanti manfaatnya akan kembali kepada kita. Ada berapa tuki yang dirilis hari ini? Ada sekitar berapa tadi ya? 500an lah, 500an lebih. Masipin juga menambahkan, pelopatan tuki kali ini juga bertempatan dengan kedatangan tim penilai kementara kri yang mengusulkan rupanya tinggalai kerai tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Penghargaan itu sebenarnya salah satu dari beberapa program yang sudah diusulkan. Penghargaan itu juga sebagai bentuk pengakuan bahwa apa yang dilakukan masyarakat selama ini tidak sia-sia.